Hai semua ketemu lagi di channel has kitchen kali ini saya ingin membuat bolu karamel atau bolu sarang semut tanpa oven dan tanpa mixer ya Bagaimana cara membuatnya simak terus videonya sampai selesai nah ini dia bahan-bahannya ada 75 gram terigu protein sedang 25 gram tepung tapioca 200 gram gula pasir 200 ml air panas ini belum panas ya nanti kita panaskan sampai mendidih setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder 2 saset atau 80 ml susu kental manis 50 gram butter atau bisa juga margarin dan tiga butir telur yang pertama kita membuat karamelnya dulu kita nyalakan api kecil saja ya kemudian kita taruh gulanya gula pasirnya ke dalam wadah teflon ini kita panaskan sampai dia mencair ya benar-benar mencair dan tidak ada lagi butiran gulanya apinya kecil saja Nah kalau sudah mulai mencair seperti ini bisa kita goyang-goyangkan saja seperti ini supaya tidak menempel goyang-goyangkan supaya rata semua bisa mencair atau bisa juga seperti saya ini diaduk bisa pakai sendok kayu atau sepatu lah atau saya pakai sendok sayur ya ini kita aduk seperti ini memang dia nanti agak lengket ya menempel di sendoknya ini tapi tidak apa-apa nanti dia akan mencair dengan sendirinya juga karena dia terkena panas nah ini sudah mulai mencair ini yang menempel nanti akan larut juga ya terkena panas dia akan mencair ini sudah mulai mencair dipastikan tidak ada butiran gulanya lagi ya Nah setelah itu kita masukkan air panas tapi bertahap saja karena ini bisa hati-hati terkena cipratannya jadi sedikit-sedikit saja memasukkannya harus berhati-hati karena ini air panas terkena gula yang panas jadi dia bisa ada cipratan ini kita aduk terus sampai semua gulanya larut nah ini tidak apa-apa sampai akan membentuk seperti ini karamelnya ada yang beku ini lama-lama dia akan mencair terkena apa larut dengan airnya jadi dia akan larut mencair semua ini kita aduk terus nah ini sudah mulai mencair semua ya seperti ini karamelnya sudah mulai mencair dan yang di sendok pun sudah hilang ya sudah larut semua kalau sudah seperti ini kita matikan apinya kemudian masukkan butter atau margarinnya ke dalam karamel yang masih panas ya jadi dia akan meleleh nanti dengan sendirinya tanpa harus pakai api juga dia bisa meleleh karena karamelnya ini masih panas kita aduk terus sampai butternya ini mencair menyatu ya benar-benar menyatu dengan karamelnya sudah nah ini dia seperti ini kita sisihkan dulu kita dinginkan tadi karamelnya kemudian kita mau membuat adonan telur dan terigunya ya ini kita aduk telurnya sampai tercampur rata tidak harus sampai mengembang ya karena ini bukan bikin bolu yang seperti bolu-bolu biasa ini karamel tidak harus mengembang kemudian kita masukkan susu kental manisnya kita aduk lagi sampai merata saja ini cukup mengaduknya pakai wis saja ya tidak perlu pakai mixer mixer karena tidak perlu sampai mengembang nah kemudian kita masukkan dengan karamelnya bertahap kita campur kita aduk sampai dia benar-benar terlah menyatu ya tercampur rata ini nanti akan ada adonan yang masih bergerindil terigu yang masih bergerindil ini kita saring dulu ini tapioca saya masukkan kita saring supaya nanti tidak ada terigu yang bergerindil ya jadi tekstur karamelnya bisa benar-benar lembut halus kemudian terigu kita ayak lagi baking powder dan baking soda nya juga saya ayak dulu nah ini adonan keringnya sudah termasuk semua sudah saya saring kemudian kita aduk aduk lagi menggunakan whisk juga sampai benar-benar dia tercampur rata seperti ini sampai semua larut dan tercampur rata nah ini mau saya masaknya di dalam loyang ukuran diameter 10 cm dan sudah dioles dengan margarin dan ditabur dengan terigu ya seperti ini kemudian kita nyalakan api kompornya kecil saja nah caranya saya alasi dengan teflon lalu loyangnya saya taruh di atas teflon dan ini tutupnya kita panaskan dulu loyangnya sekitar 10 menit kemudian boleh dalam keadaan terbuka juga setelah panas baru kita masukkan adonannya ini dengan cara disaring dulu ya karena pastinya ada adonan yang bergerindil tadi terigu-terigunya nah nah seperti ini ini kita tunggu sampai sekitar 20 sampai 25 menit sampai dia berbusa seperti ini muncul busa seperti ini baru bisa kita tutup nah ini kita tutup kita tunggu lagi selama 30 menit 30 menit dan sesekali bisa kita cek atasnya sudah kering atau belum ini 15 menit saya cek belum kering ya masih basah nah ini sudah seperti ini sudah kering saya mau tes tusuk dulu nah tidak ada lagi adonan yang menempel berarti tandanya bolu karamelnya sudah matang nah ini bisa kita angkat kemudian ini kita dinginkan dulu ya sampai dia benar-benar dingin atau benar-benar di suhu ruang baru bisa kita lepaskan dari loyang ini sudah dingin saya mau lepaskan kita sisirkan dulu pinggir-pinggirnya supaya memastikan tidak lengket ini total pemanggangannya jadinya sekitar 50 sampai 55 menit ya nah ini dia sudah jadi ini bolu karamel dengan tiga telur ya jadinya cukup bagus dan gimana ya dalamnya apakah berongga atau tidak ya mari kita lihat nah ini dia cantik sekali ya rongganya benar-benar dia bersarang full dari atas sampai bawah sarangnya nah ini juga lembut sekali karena dia memakai butter jadi ya pakai margarin boleh sih tapi menurut saya kalau pakai butter itu itu dia lebih harum dan lembutnya lebih tahan lama nah ini dia bolu sarang semut atau bolu karamel tanpa oven dan tanpa mixer sangat lembut dan harum ya nah ini mau saya coba lihat tekstur bolu karamelnya ini benar-benar bersarang ya seratnya full dan lembut sekali penyal nah ini dia rasanya juga manis ini sampai dua haripun saya coba ini lembutnya benar-benar masih bertahan lama ya lembutnya karena memakai butter oke silahkan dicoba resepnya ya house kitchen healthy happy and yummy bye 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 bye